Erupsi Gunung Marapi yang masih berlangsung hingga selasa 5 Desember 2023 pukul 12 siang menjadi kendali bagi tim gabungan. Tim gabungan masih harus melakukan proses evakuasi terhadap 18 korban yang masih berada di kawasan Gunung Marapi. Hingga siang ini tercatat sudah 5 kali erupsi Gunung Marapi. Erupsi tersebut membuat hujan abu menyelimuti kawasan Gunung Marapi. Selain hujan abu juga terpantau kabut asap dan hujan krimis di bagian bawah kaki gunung. Melansir dari TribuYus.com Kepala Kantor Sar Padang, Abdul Malik memastikan ada 8 korban meninggal dan sudah berhasil dipungkus kantong jenazah. Namun masih terkenalai cuaca untuk evakuasi ke bawah karena kondisi cuaca dan erupsi. Tersisa 10 korban lagi yang akan dievakuasi dari lokasi tempat mereka ditemukan sebelum dibawa ke bawah. Pantauan terkini ada sekitar 6 unit ambulans yang sudah bersiap menunggu evakuasi korban untuk dibawa ke RSAM Bukit Tinggi untuk diidentifikasi. Jangan lelok Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.